Halo teman-teman semua, balik lagi di calon langsung Ferdinand So, di depan sini saya kedatangan satu buah box Hot Wheels yang bersihkan Hot Wheels Premium nih guys Nah, udah lumayan lama juga saya nggak unboxing sekaligus nge-review Satu set Hot Wheels Premium nih guys ya Dan di sini kita kedatangan satu buah paket lagi Dan pastinya kalian udah liat dari thumbnailnya Di sini saya unboxing satu box Hot Wheels yang lagi viral banget nih guys Filmnya lagi hot-hot banget nih guys ya Yaitu adalah Fast & Furious Nah, sekarang lagi tayang-tayangnya Fast & Furious Fast X Siapa nih yang udah nonton, coba komentar di bawah guys Nah, dan paket kali ini saya dapetin dari Hansel Hot Wheels guys Buat teman-teman yang pengen dapetin juga bisa langsung cek aja ke Instagramnya Hansel Hot Wheels Atau ke Tokopedia-nya di link pin komentar di bawah guys Nah, kita langsung unboxing aja guys ya Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka Wow, ini guys udah ada beberapa tumpuk-tumpuk tugasnya di sana Kita langsung ambil aja yang pertama di sini Ada siapa nih guys? Wow, ini ada sebuah Total Line Cruiser FG60 Ini dari artworknya aja udah keren banget guys ya Dan sangat-sangat HD banget nih guys Dia tuh scenerinya kayak lagi di hutan-hutan gitu Hutan-hutan yang ada pegunungan, ada pepohonan gitu Dan juga ada sedikit kesan-kesan kayak digurun gitu guys Dan keren banget nih guys ya Ini dari seri Fast & Furious yang Hobbs & Shaw nih guys Nah, jadi dari film ini guys ya Dan di sini dia campur dari berbagai film Fast & Furious Nah, di sini dia mobilnya seperti ini Dia warnanya kayak kuning-kuning krem gitu guys ya Dengan velgnya di sini berwarna silver seperti itu Kayak abu-abu silver gitu guys ya Dan juga ini dia dari seri Hot Wheels Premium Pastinya ini base besi dan juga ban karet guys Di sini dia nomor 2 dari 5 Karena di box ini berisikan 5 Hot Wheels guys ya 5 mobil Hot Wheels Premium Fast & Furious Dan dia ini adalah yang nomor kedua guys Di bawah sini ada keterangannya Metal-metal, body metal, base metal Dan juga rear lighters yang menandakan dia ini Bannya ban karet Nah, kita coba intip detail dari mobilnya Dari bagian depannya dia seperti ini Wow, ada detail logo Toyota gitu guys ya Di bagian grillnya Dan juga ada detail lampu pastinya Ini pastinya dibikin detail banget sama Hot Wheels Karena dari seri Hot Wheels Premium Bagian saya di sini ada keterangannya Lian cruiser Dan juga ini ada kayak list-list silver atau chrome gitu guys ya Aslinya Untuk di mobil aslinya Dan juga ini ada kayak airscope gitu Bagian belakangnya dia seperti ini Ada logo Toyota Dan juga ini ada tulisan 4 Entah 4 apa tuh guys ya Agak kurang jelas di print-nya oleh Hot Wheels Dan juga ini ada spionnya Ini kacanya ada banyak guys Di sini kacanya ada 3 guys ya 1, 2, 3 Untuk bagian sampingnya Dan bagian depannya seperti ini Kurang lebih ada detail di bagian wipernya Nah, seperti itu Dan bagian base-nya dia berwarna zamak nih guys Alias juga ada check-nya Toyota Land Cruiser Hot Wheels 2021 Mattel Made in Thailand Nah, pastinya ini Made in Thailand Seperti biasa Hot Wheels Premium Dia bikinan dari Thailand Oke, dan itulah yang pertama Si Toyota Land Cruiser ini Kita langsung ambil aja yang berikutnya Ada siapa nih guys ya di sini Kita ambil Ini ada Lycan Hyper Sport nih guys Yang kemarin saya udah sempet unboxing Yang versi besarnya Sekarang ini yang versi Hot Wheels Premium-nya Yang skala 1 banding 64 nih guys Ini ada namanya W Motors Lycan Hyper Sport Ini warna merah guys ya Dan ini sepertinya dulu juga udah pernah keluar Kalau nggak salah yang warna hitam dia Dari seri Fast & Furious juga Karena memang mobil ini diperkenalkan Di film Fast & Furious guys Nah, dia seperti ini Ini untuk artwork dari kartunya Pastinya beda-beda guys ya Dia nyesuaiin dengan scenery di tiap-tiap film Fast & Furious-nya Dan juga kondisi mobil di saat itu Dan kita langsung liat aja detail dari mobilnya Wah, ini sih keren banget guys Memang bentuknya tuh gokil banget guys ya Si Lycan ini Seperti yang saya udah unboxing kemarin Di sini dia tuh berwarna orange-orange kemerahan gitu guys Dengan ada kayak metallic-metallic glitter gitu guys ya Mantep banget, cakep banget Dan juga bagian kaca tuh guys gokil banget Kaca di bagian engine bay-nya mantep banget guys ya Seperti itu Bagian depannya juga pasti retail seperti ini Ada logonya kayak W gitu guys W Motors-nya Dan ini velg-nya juga keren banget Kas banget dari velg-velg mobil sport yang dipake hot wheels sekarang guys ya Dan bagian belakangnya dia seperti ini guys Pastinya lekuk-lekukannya sesuai dengan mobil aslinya Bagian base-nya dia seperti ini Made in Thailand W Motors Lycan Hyper Sport Dan ini ban-nya ban karet tapi gak ada alur guys Jadi dia ban botak gitu guys ya Kayak seperti biasa yang dipake untuk mobil sport oleh hot wheels Dan yang ini dia tuh dari film Furious 7 nih guys Jadi dia dari Furious 7 guys ya Nah, di sini Lycan ini Jadi kalau lebih seperti itu Untuk mobil yang kedua Kita langsung ambil lagi aja Oh ya inget guys Buat temen-temen yang pengen dapetin hot wheels seperti ini Bisa langsung cek aja ke Instagramnya Hansel Hot Wheels Ataupun klik link Tokopedia-nya di pin komentar di bawah Oke, kita lanjut lagi guys ya Kita ambil yang ketiga di sini Ada siapa nih guys Wow, ini sekarang Chevy Camaro nih guys Wow, ini scenerinya sih asik banget guys Vabs-nya kayak di Miami, California Kayak gitu guys ya Ini mantep banget Dia kayak di tengah jalan gitu Dengan ada kayak lagi sunset gitu Cahaya langitnya Dan juga ini ada pohon-pohon kelapa guys Dan juga ini dia berwarna biru seperti ini Tapi ini agak beda guys Di foto dia kayak agak-agak ungu Tapi aslinya dia biru-biru cerah Kayak biru langit gitu guys warnanya Dan juga ini ban-nya beda Di bagian ban belakangnya dia lebih besar Dibandingkan ban depan nih guys Dan ini cakep banget Dan cocok banget juga Dipakein di mobil Chevy Camaro ini Untuk velg-nya berwarna Chrome palang 5 Seperti itu guys Nah, bagian depannya dia kayak gini Ada detail guys ya pastinya Dari logo Camaro-nya Dan bagian sampingnya seperti ini Ada detail kecil-kecilnya Ada Yenco SG Kayak gitu Ada kisi-kisi Dan juga ada logo-logo lagi guys Mantep banget Ini gak ada kaca sampingnya Dan untuk bagian belakangnya dia seperti ini Wow, detail mantep banget guys Ini ada plat memori juga Detail banget dibikinnya Ada logo-logo lagi Dan detail lampu stop lamp-nya tuh guys Mantep banget Bagian base-nya masih sama Dia kayak zamak gitu guys Gak ada logo-logo Gak ada cat-nya Alias gak di-chat Made in Thailand Logo Hotels Dan juga Camaro 2007 Mattel Seperti itu guys Dan ini dia dari film apa nih guys Ini dari Too Fast to Furious nih guys Jadi ini yang kedua nih guys ya Too Fast to Furious yang kedua Sudah lumayan lama juga Dan ini disini dia nomor 1 dari 5 Jadi ini yang pertama nih guys 1, 2, 3 nih guys ya Sini ada urutannya Kita urutin aja sekalian 1 Ini yang Toyota tadi nomor 2 Si Lycan nomor 3 Dan ini masih ada 2 lagi disini guys Kita coba langsung intip saja Ada apa lagi disini Wow, ini langsung berubah kartnya ke Malam-malam gitu guys Cakep banget guys ya Dan ini detailnya gokil banget sih guys Kayak bener-bener HD banget Biasanya dibikinnya oleh Hot Wheels Good job Hot Wheels Sekarang kartnya improve banget Lebih HD gitu Lebih high definition Dan disini mobilnya adalah 1971 71 Primaut GTX nih guys Ini mobil-mobil muscle car Yang kesannya kayak sangar-sangar banget guys Warna hitam gitu Dan velgnya disini Wow, ini velgnya saya baru lihat sepertinya Berwarna kayak ala-ala gold gelap gitu Dengan ada list silver Dan juga ini ada stripping Dua garis putih seperti ini guys Dan juga ini detail banget guys Di bagian depannya seperti ini Dan juga bagian lampu depannya dia Seperti itu guys Di bagian kacanya seperti ini Ini gak ada kacanya bagian sampingnya Cetnya hitam pula seperti ini aja Bagian belakangnya dia seperti ini Ada logonya Plymouth Dan juga ada lampu-lampunya tuh guys Mantep banget Nah, ini bagian base-nya Akhirnya dicat nih guys Dia dicat berwarna hitam glossy Seperti ini Dengan ada keterangannya juga Pastinya Chrysler Group Hot Wheels Made in Thailand Dan juga Plymouth GTX Nah, sekarang ini ada alur ya guys Untuk bannya Dia ban karit juga pastinya Dan juga ada alur ya guys Untuk mobil tua seperti ini Yang mobil mobil classic Mobil muscle car Atau mobil yang udah lumayan tua Tuh begitu guys Pastinya ada alur ya guys Dibikin oleh Hot Wheels Kurang lebih kayak gitu guys Untuk si yang keempat ya guys ya Yaitu si Plymouth GTX Nah, pas banget disini Nomor 4 dari 5 Dan sekarang kita langsung ambil aja Yang nomor 5 dari 5 nih guys Yaitu si Siapa nih guys ya Ini ada Ini ada Dodge Charger SRT Hellcat White Body Wah, ini sangat Ini sporty banget guys ya looksnya Dia sporty Tapi tetep aja ada Kesan-kesan muscle carnya nih guys Ini garang banget Yang SRT Hellcat ini Dan dia seperti ini Ini sangar banget Warna hitam aja Dengan ada garis stripping carbon Dua garis gitu guys Nah, ada karbonnya Garis full dari bagian depan bodinya Sampai ke bagian belakang Bodi mobilnya Dan juga bagian sampai sini Ada logonya si Hellcat Ini guys Sangar banget guys ya Logonya Dan juga ini Bagian velgnya dia 5 spoke bintang Warna hitam juga Dan ini pasti Yang gak ada alurnya Nah, kayaknya itu guys ya Karena ini mobil sporty gitu Jadi dia gak ada alurnya Tapi ini detailnya gokil banget guys Keren banget guys ya Ini bikin detail Ada grillnya Entah ini ada Kayak semacam mata kucing Ataupun lampu sand guys ya Saya juga orang tau Ini aslinya apa Dan bagian sini juga ada lagi Bagian bakarnya dia seperti ini guys Ini yang khas banget Dari si Dodge guys ya Dari si Dodge Charger ini Yaitu adalah lampunya tuh guys Yang terbaru seperti ini dia Bentuknya Ada logonya Dodge juga tengahnya Dan detail banget Ini stripping guys Bahkan sampai ke bagian bawah Diffuser sini guys ya Sampai disini dia untuk garis karbonnya Dan juga bagian bawahnya dia seperti ini Ada keterangannya 2020 Dodge Charger Hellcat 2020 Mattel Dan juga Made in Thailand Wah, ini cakep banget guys Dia jadi nomor 5 dari 5 Dari seri Fast and Furious ini Oh iya, yang ini kita belum liat guys Ini dari Fast and Furious Yang The Fate of the Furious nih guys ya Yang ini dia untuk si Playmode GTX ini Dan juga yang terakhir ini Si Hellcat dia dari mana guys Oh ini F9 guys Yang terakhir terbaru guys ya Sebelum si Fast X sekarang The Fast Saga yang F9 Sekarang The Fast Saga F9 Si Hellcat ini Wow, cakep banget guys Jadi ini bermacam-macam nih guys Ada mobil yang besar seperti ini Besar, klasik dan jadul gitu Ada yang Hypercar ya guys ya Bahkan disini Ini ada yang mobil sporty juga Ada mobil muscle car juga Muscle car juga Ada semua guys Disini lengkap banget Dan itu aja guys Udah kosong di box Hot Wheels Premium ini Kita pinggirin aja Dan yang mana nih guys Yang jadi favorit kalian Dari seri kali ini Coba komentar di bawah guys ya Ini sih keren-keren semua guys Wah, ini wajib banget punya Untuk pengembangan Percinta Fast and Furious Wajib banget punya guys Nah, jadi dia kurang lebih Seperti ini setnya Dan ingat guys Buat kalian yang pengen Dapetin Hot Wheels ini Ataupun Hot Wheels lainnya Yang gak kalah keren Kalian bisa langsung cek aja Ke Instagramnya Hansel Hot Wheels Ataupun cek di Tokopedia-nya Di pin komentar Di bawah linknya guys Nah, jadi kurang lebih Kayak gitu aja guys Untuk unboxing set Fast and Furious Kali ini Jadi buat teman-teman Yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, comment, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Asam Ferdinand Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye